Seminggu yang lalu aku bukan buat Siti Ini sudah seminggu yang lalu Yaitu untuk ngetes karumah para habaib Aku minta para habaib untuk mendoakan saya Agar saya jatuh miskin dalam waktu satu minggu Agar saya mendapatkan struk dalam satu minggu Agar saya mendapat penyakit parah dalam satu minggu Ternyata sekarang sudah satu minggu Aku tetap segar bugar tidak jatuh miskin Padahal di dalam komen-komen Viti itu Para Katrun KW mendoakan Bahwa nanti akan terlaksana insya Allah Bahwa aku akan menjadi miskin Akan menjadi struk Akan menjadi sakit parah Ini sudah satu minggu lebih Ternyata tidak sakti Jadi gue tetap segar bugar Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Saya menindaklanjuti Masalah bar smid Yang mengatakan Bahwa wadisongu tidak punya keturun Bahar Kenapa tantangan aku Kok gak kamu jawab Kok gak kamu tanggapi Takut sama aku Hah? Takut kamu sama butang kamu tidur Kenapa aku ngumput sekarang kamu Jangan takut bahar Tantanganku Kapan? Kapan? Mau jembat kapan kamu? Mewarokan kapan kamu? Kok ngumput kamu? Takut kamu berarti Hah? Hei bahar Kalau takut kamu Yang di rumahnya pun di mundurnya Tidur kamu Jangan takutlah kamu Kalau takut kamu Kamu berani Allah hadapi Takwanya kamu Kena ngajar Mencari mati ulama kamu Ulama Nusantara Aku berang Hei putera jawab Timur dirakan mundur Ini muncul lagi Haji Muhammad Lala ke'in Dan macam-macam mau bahar Bahar Kamu sekarang cari muka Kamu demo Azaitun Azaitun itu memang susat Tapi kamu cari muka kamu Hei Kamu dengan demo Azaitun Gak usah Perbaiki tinggal akumu bahar Perbaiki Mulutnya kamu Perbaiki mulutnya kamu bahar Menasar dia orang Kamu itu beranggadar Kau Azaitun itu sudah jawab sesat Kamu itu kurang ajar Perlihara mulutmu bahar Jangan cati mati ulama lagi kamu Hei Orang cipu kamu ini Ayo hadapi aku Taban Taban Juga risik Sebagai Mentua Ketua SPI Ketua SPI Paling risik Kamu juga kurang ajar Gak bisa menjaga mulutnya kamu Menghina kiai kamu Menghina gusur kamu Aku tidak terima risik Hei Habib Taufik Asgab Sebagai Ketua Arabi Kamu mulutnya juga kurang ajar Banyak Bajok kamu Taufik Asgab Yang ada di pasukan Saya tantang semuanya Bahar semua saya tantang Risik Sihab saya tantang Taufik Asgab saya tantang TSDNA TSDNA Tiga orang ini Tiga orang ini Saya tantang Nih Mobil Mobil ini Ambil Taufik Kalau kamu Ketua Nabi Muhammad Ambil Taufik Kamu Ketua Arabi Tua Yang gak bisa menjaga mulutmu Bajok Kamu kurang ajar Kamu bilang ulama-ulama ini Andeng Bilang ulama-ulama ini Adalah jangkit Kurang ajar kamu Ketua Arabi Tua ingat Harus sopan santun Harus punya ahlak Kau kurang ajar kamu Taufik Hadapi Jumoh Ahmad Ayo kapan Tiga orang Melawan Jumoh Ahmad Taufik Asgab Bahar Juga Risik Hadapi Jumoh Ahmad Tiga lawan satu Ayo Nih Kalau benar Ketua Nabi Muhammad Yang tiga orang ini Risik Sihab Taufik Asgab Bahar Semid Nih Fortuner satu Fortuner satu Ditambah nih Sertifikat Tanah Sertifikat Tanah Luas ini Saya tambah Sertifikat Tanah nih Ini luas Sertifikat Tanah Luas ini Saya hadiah Biar rakyat Indonesia Ini tahu Jelas Bahwa kamu itu Benar-benar Ketua Nabi Muhammad Kalau kamu tidak berani Kalau yang memisah Berarti kamu pacukan Dan bilang Ketua Nabi kamu Masukkan Orang Indonesia Tidak percaya Dengan tulisan Tidak percaya Tidak percaya Sertifikat Tanah Sertifikat Tanah Menjur Menjur Doain hue Tapi kalau Bukan kebetulan Nabi Muhammad Tidak jambut Dari Indonesia Menjad Ulamak-Ulamak Indonesia setruk dalam waktu seminggu gak usah lama-lama sekur 24 jam sampai secoh mana doamu gak usah satu habaib sepuluh atau seratus habaib dalam waktu seminggu jatuh miskin setruk kemudian dua minggu mutar coba doa coba satu dua tiga seminggu yang lalu aku bukan buat Siti ini sudah seminggu yang lalu untuk ngetes karumah para habaib aku minta para habaib untuk mendoakan saya agar saya jatuh miskin dalam waktu satu minggu agar saya mendapatkan setruk dalam satu minggu agar saya mendapat penyakit parah dalam satu minggu ternyata sekarang sudah satu minggu aku tetap segar bugar tidak jatuh miskin padahal di dalam komen-komen Viti itu para katrun KW mendoakan bahwa nanti akan terlaksana insyaallah bahwa aku akan menjadi miskin akan menjadi setruk akan menjadi sakit parah ini sudah sudah satu minggu lebih ternyata tidak sakti jadi gua tetap segar bukan jadi jangan jangan percaya lagi sama habaib yang menyatakan bisa memadamkan api neraka jahanan ketemu Tuhan 70 kali dalam satu hari itu bohong total jangan percaya kalau kau percaya berarti kau orang bodoh tes saja aku sudah mengetes mereka gak bisa apa-apa aku minta doa setruk doa miskin yang gampang itu gak bisa dikabulkan oleh Tuhan jadi mereka dicuekin Tuhan jangan percaya yang mengaku-ngaku sakti dan sebagainya meragukan mereka bukan keturunan kanjeng nabi tapi darahnya adalah mayoritas india maka dia adalah juryah Tuhan takur juryah itu lucu lucunya apa kan saya ngomong bahwa gembong pk itu habib fahrul barakbah dan habib Ahmad supyan barakbah serta al-aidid orang yaman nah dia menjawab memberi komen bahwa di dalam sejarah gak ada ketika belajar sejarah gak ada eh dodol yang namanya sejarah itu gak semua ditulis kalau semua peristiwa sejarah ditulis itu buku pelajaran sejarah itu tebelnya mungkin 2 meter gitu jadi tidak semua ditulis dan yang nulis juga tergantung dari tim penulisnya berpihak kemana gitu jadi tidak semuanya ditulis sejarah itu itu ditulisnya di majalah pada waktu itu ketika TNI menangkap menembak fahrul barakbah mengejar Ahmad sufyan barakbah gitu jadi yang ketika di belajar di SD di SMP yang gak ditulis karena gak semuanya sejarah itu ditulis kalau sejarah itu ditulis nanti buku sejarah itu 2 meter tebalnya latihan gak penting mungkin ngeyel aja lu kadrun KW udah logikanya gak ada derajatnya paling rendah di dunia medsos gak mau pakai logika maunya itu ditipu oleh kadrun Yaman asal kadrun ngomong bahwa habaib bisa me apa namanya me apa namanya itu memadamkan api neraka jahannam percaya ada habaib yang bisa mikroj ketemu Tuhan 70 kali sehari percaya bukan yang nabi hanya cuma 1 kali mikrojnya 70 kali percaya karena yang ngomong adalah orang adalah kadrun gitu yang denger kadrun begok KW jadi lucu kadrun itu lucu muhibin gak jalan otaknya pengurus PKI itu adalah dari Yaman dan dari pribumi dari Yaman itu adalah Fahrul Barakbah Ahmad Subyan Barakbah dan Al-Idid Al-Aidit sebagai ketua PKI sedangkan dari pribumi misalkan nyono nyoto untung jadi gak ada pengurus PKI itu dari Cina gak ada lalu dikatakan Cina korupsi yang bisa korupsi itu orang yang mengelola keuangan yang mengelola keuangan negara ini adalah pribumi dan Cina nah kalau Yaman itu kan penceramah pada umumnya jadi gak bisa korupsi tapi inget itu Lapindu Berantas Mafia Miga siapa di belakang mereka ya Yaman juga kenapa Cina dikambing hitamkan padahal Cina itu sudah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan banyak pribumi yang hidupnya dari pengusaha Cina contoh dari perkebunan itu sudah jutaan kemudian dari pertambangan kemudian dari pabrik-pabrik kemudian dari hotel-hotel resort toko-toko dan sebagainya nah dari Yaman apa apa yang diberikan Yaman kepada pribumi apa pekerjaan yang diberikan Yaman kepada pribumi gak ada yang ada kebanyakan kan penceramah justru mengharapkan sedekah dari pribumi Cina dan pribumi yang apa namanya yang berkompeten itu bekerja anggota PKI itu kebanyakan adalah kaum buruh dan petani yang miskin kalau pedagang gak mau jadi PKI nah dan yang berpotensi menjadi PKI ya kadrun yang pada umumnya adalah pengangguran tidak kompeten cerdas ya seperti itu ribut melulu pengen enaknya pengen semuanya itu dikasih oleh negara kalau orang mempunyai kompetensi mempunyai skill ya dia bisa mandiri gitu tidak perlu mengharapkan banyak dari negara dengan bisnis dia gitu ya sukses itu karena akunya tinggi orang Cina itu akunya tinggi pribumi Cina itu kan seratus lihat di internet kalau pribumi itu lumayan 78 kalau Yaman itu cuma 62 jadi kalau untuk bersaing bisnis itu ya kalah makanya mereka kemudian memperkamerkan dirinya sebagai cucu kanjeng Nabi untuk membodoh-modohi pribumi yang yang sekarakter gitu pribumi yang pemalas pribumi yang tidak bisa mandiri pribumi yang tidak kerja pengangguran kalau pribumi yang cerdas ya enggak lah kan gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua iya guys begitulah salah satu respon masyarakat terhadap Oknum Habib jujur saya sangat menyayangkan ya hal ini kenapa sampai terjadi dimana seakan-akan sebagian orang sudah tidak menaruh hormat lagi kepada habaib tapi mau bagaimana lagi guys semua ini terjadi menurut saya karena ulah dan tingkah laku daripada Oknum habaib itu sendiri dulu setahu saya tidak ada orang yang kemudian berani mengeluarkan kata-kata kasar apalagi sampai melakukan tantangan-tantangan seperti yang ada di dalam video tadi guys kepada habaib karena mereka para habaib ini diakini adalah zuriyah nabi atau anak cucu nabi bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang habib harus dipercaya dan harus dianggap bahwa itu benar jadi apapun yang mereka katakan dan mereka lakukan selalu dianggap oleh sebagian orang adalah ada hikmah dan itibar yang baik dibalik itu semua sekali lagi karena habaib tersebut diyakini sebagai anak cucu nabi muhammad sallallahu walaik tapi belakangan ini guys semua itu sudah tidak berlaku lagi karena pada akhirnya banyak masyarakat yang menyadari bahwa habib adalah manusia biasa juga yang terkadang tidak akan lepas dari sebuah kesalahan artinya mereka tidak dimaksum seperti layaknya nabi apalagi ketika belakangan maraknya oknum-oknum habaib yang semakin kesini semakin menunjukkan kesombongannya semakin angkuh merasa paling benar dan merasa paling suci dari sinilah masyarakat semakin tersadarkan bahwa ternyata habib itu memang manusia biasa seperti halnya kita yang bukan habib ini guys mereka sama dengan kita sehingga kalau ada seorang habib yang kemudian mereka merasa bahwa dirinya paling tinggi paling mulia dan paling suci dari yang lainnya maka wajib bagi kita menolak dan kita tentang seperti yang dilakukan oleh orang-orang di dalam video tadi guys dan jangan sampai kita diperbudak oleh orang-orang yang hanya karena orang tersebut bergelar habib oke guys sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih selamat menikmati